Daun Kemangi Ada di rumah-rumah makan dan restoran sebagai pelengkap menu lalapan yang dipadukan dengan kubis, terong, petai, mentimun, serta sambal yang pedas. Daun Kemangi ini juga banyak dimanfaatkan sebagai penambah aroma masakan seperti pepes, tumis, dan menu kuliner lainnya. Daun Kemangi yang memiliki nama latin Osinum sanum merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di daerah tropis termasuk Indonesia. Pohon Kemangi hanya tumbuh sampai 1 meter saja dan daunnya mengeluarkan aroma yang khas dan sedap. Selain aroma daun Kemangi ini yang khas dan sangat menggugah selera, sehingga sering dijadikan sebagai pelengkap masakan, namun ternyata daun Kemangi juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan karena kandungan nutrisi yang ada di dalamnya cukup tinggi, seperti vitamin A, vitamin C, flavonoid, eugenol, kolagen, kandungan fosfor, dan magnesium yang sangat berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Kandungan yang ada di dalam daun Kemangi tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh. Anda bisa mendapatkan manfaat tersebut dengan mengkonsumsi daun Kemangi secara rutin. Manfaat Air Rebusan Daun Kemangi Selain dengan cara mengkonsumsi daunnya secara langsung, Anda juga bisa mendapatkan khasnya daun Kemangi ini dari Air Rebusan Daun Kemangi, dibuat menjadi remuan khusus Air Rebusan Daun Kemangi. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Cara membuat Air Rebusan Daun Kemangi sangatlah mudah, berikut penjelasannya. Cara membuat Air Rebusan Daun Kemangi ini sebenarnya hampir sama dengan membuat ramuan lainnya. Anda hanya perlu menyiapkan satu ikat daun Kemangi dan tiga gelas air putih. Setelah itu, rebus daun Kemangi hingga air mendidih. Setelah mendidih, tunggu hingga air menyusut menjadi satu gelas saja. Kemudian tunggu hingga agak dingin, kemudian saring airnya, dan langsung bisa Anda minum selagi masih hangat. Jika Anda tidak suka dengan rasanya, Anda bisa menambahkan sedikit garam, gula jawa, dan daun serai untuk mendapatkan rasa dan aroma yang lebih enak. Minumlah Air Rebusan Daun Kemangi secara rutin, sebanyak dua kali sehari, pagi dan sore hari, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Inilah beberapa manfaat atau khasiat Air Rebusan Daun Kemangi untuk kesehatan. Manfaat yang pertama, mengatasi masuk angin. Masuk angin tidak boleh disepelekan karena bisa menyebabkan perut kembung dan gangguan pada jantung. Penyakit angin duduk pun bisa hadir jika masuk angin terus dibiarkan. Anda mungkin lebih suka keraukan untuk mengatasi masuk angin yang Anda derita. Namun, tidak ada salahnya jika Anda menggunakan manfaat rebusan daun Kemangi untuk mengatasi masuk angin supaya lebih cepat terdah. Manfaat yang kedua, melancarkan asih. Asih yang tidak lancar dapat membuat pergembangan bayi terganggu dan tentunya menjadi rewel. Memberikan asih eksklusif merupakan hal yang sangat baik dan dianjurkan saat ini karena akan membantu pertumbuhan bayi menjadi lebih optimal. Asih juga disebut sebagai vaksin dan antivirus alami yang bisa membuat bayi tidak mudah sakit. Air rebusan daun Kemangi ini bisa Anda konsumsi secara rutin setiap harinya. Selain itu, air rebusan daun Kemangi ini juga bisa menghilangkan bau badan. Manfaat yang ketiga, menunda menopaus. Menopaus merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh semua wanita di dunia ini. Namun, Anda bisa menunda kedatangannya. Kandungan zatripovan di dalam daun Kemangi dipercaya dapat menunda masa menopaus datang. Hal inilah yang membuat banyak wanita yang sudah hampir masuk masa menopaus lebih suka makan daun Kemangi. Namun, Anda sebaiknya mengkonsumsi air rebusan daun Kemangi lebih dini beberapa tahun sebelum masa menopaus datang. Manfaat yang keempat, mencegah keputihan. Keputihan merupakan hal yang wajar dialami bagi wanita. Namun, kadangkala keputihan datang dengan tidak normal dan membuat arah misfi, gatal, dan sangat mengganggu. Kandungan eugenol yang ada di dalam daun Kemangi bisa menghilangkan jamur penyebab keputihan yang sangat mengganggu. Manfaat yang kelima, membantu pematangan sel telur atau ovulasi. Bagi Anda yang sedang dalam program memiliki anak, mungkin dapat mendapatkan bantuan dari daun Kemangi ini. Di dalam daun Kemangi terdapat kandungan zat Sineol, eugenol, dan misrin yang dapat membantu pematangan sel telur sehingga telur lebih siap dibuahi oleh sperma sehingga proses kehamilan yang tunggu-tunggu dapat cepat terjadi. Manfaat yang ke-6, menjadi anti-radang. Radang sebenarnya adalah mekanisme alami yang dibuat oleh tubuh supaya tidak terjadi infeksi jika terjadi luka yang terjadi, baik di dalam maupun luar tubuh. Namun, jika radang ini terjadi lebih panjang dari waktu seharusnya, ini akan menjadi gangguan kesehatan. Zat eugenol di dalam daun Kemangi dapat menjadi salah satu obat anti-radang dan membuat peradangan menjadi cepat sembuh. Manfaat yang ke-7, memelihara kesehatan jantung. Di dalam daun Kemangi mengandung zat Magnesium dan Beta-Karotene yang dapat membantu memelihara kesehatan jantung. Kesehatan jantung ini harus dijaga karena jika tidak akan dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan serius. Selain mengkonsumsi manfaat rebusan daun Kemangi secara rutin, imbangilah juga dengan olahraga yang menyehatkan jantung, serta jangan mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi jantung. Manfaat yang ke-8, meningkatkan fungsi pembuluh darah. Di dalam daun Kemangi terdapat kandungan isoflavin, yang juga banyak terdapat di dalam kacang polong, kedelai, dan buncis. Hal ini mampu meningkatkan fungsi pembuluh darah. Ini sangat baik terutama bagi Anda yang sedang mengalami penyakit yang berhubungan dengan penyubatan pembuluh darah seperti stroke, tekanan darah tinggi, dan jantung. Konsumsilah secara rutin air rebusan daun Kemangi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Manfaat yang ke-9, mengatasi ejakulasi dini. Kandungan komponen bioaktif non-gizi sineol-1-8 yang ada di dalam daun Kemangi dapat membantu masalah ejakulasi dini pada pria. Selain itu juga bisa membuat ereksi penis menjadi maksimal, sehingga masalah diranjang dapat diakasi dan pasangan pun menjadi lebih puas. Terima kasih telah menonton! Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator Seharul Amin, SBDI Salam sehat, salam top herbal lusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh